Kitab Tawarih yang pertama, Pasal 10 Kematian Saul Orang Filistin menyerang orang Israel dan berhasil mengalahkan mereka. Bala tentara Israel melarikan diri dan banyak yang mati terbunuh di lereng-lereng pegunungan Gilboa. Orang Filistin mengejar Saul dan membunuh Yonatan, Abinadab, dan Malki Soa, putra-putranya. Ketika Saul makin terdesak dalam pertempuran yang dahsyat itu, salah seorang pemanah Filistin berhasil melukai dia. Saul berseru kepada pembawa senjatanya. Cepat, bunuhlah aku dengan pedangmu sebelum bangsa yang tidak bersunat itu menangkap dan menyiksa aku. Tetapi pembawa senjatanya itu tidak berani melakukannya. Maka Saul mengambil pedang itu, lalu menjatuhkan diri ke atasnya, sehingga ia tertikam dan mati. Ketika pembawa senjata itu melihat bahwa Saul telah mati, maka ia juga bunuh diri dengan cara yang sama. Demikianlah Saul dengan ketiga putranya serta segenap keluarganya gugur pada hari itu. Ketika bala tentara Israel yang masih berada di lembah, mendengar bahwa pasukan-pasukan mereka telah dicerai beraikan, dan bahwa Saul serta putra-putranya telah gugur, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka dan melarikan diri. Lalu datanglah bangsa Filistin untuk menduduki kota-kota itu. Keesokan harinya, pada waktu bangsa Filistin kembali untuk menjarah barang-barang orang-orang yang gugur itu, serta mengumpulkan barang rampasan lainnya. Mereka menemukan mayat Saul dan putra-putranya di pegunungan Gilboa. Mereka mengambil pakaian perlengkapan perang Saul dan memenggal kepalanya. Lalu mereka mengutus orang ke seluruh negeri untuk memberitakan kemenangan itu dan merayakannya di hadapan berhala mereka. Mereka menaruh perlengkapan perang Saul di dalam kuil berhala mereka dan memakukan kepalanya pada dinding kuil Dagon di kota Betsean. Ketika orang-orang Yabesh Gilead mendengar mengenai apa yang telah dilakukan bangsa Filistin terhadap Saul, para pahlawannya yang perkasa pergi mengambil mayat Saul serta mayat ketiga putranya, lalu membawanya pulang. Kemudian mereka menguburkannya di bawah pohon besar di Yabesh dan meratapinya serta berpuasa tujuh hari lamanya. Demikianlah Saul meninggal karena ia tidak setia kepada Tuhan, karena ia telah meminta nasihat dari seorang pemanggil arwah dan tidak meminta bimbingan Tuhan. Tuhan membinasakan dia dan menyerahkan kerajaannya kepada Daud putra Isai.